Intro Nek ngomong mbak Nah mbak seneng aku Ben netizen Yang nonton juga tau Iya itu gitu aku kak tarung Gula pengalaman ini sekosampean lah Ben netizen ya tau Nek atemising kau-kau can ben ga usah takon Karena aku Makanya enek si ngomong Nang aku enek si komen Wah sadis ya keliatannya Mas Andro kalo di konten Begitu ketemu nang taiwai Eh ternyata orangnya selengean Ya apa sih Ya bisa serius Selengean Ya bisa Menurut aku tuh di youtube itu malah Itu Apa itu namanya Gak takut sih menurut aku Malah Suka bercanda tuh loh Makanya kan aku ngomong sama kamu tuh Kayak fair gitu loh Tapi akunya ya gak nyambung Mungkin Ya karena trauma sampean Toka takut Toka takut Sehingga setiap manusia Sampean anggap Orang yang Akan nantinya Menterlantarkan sampean Itu masalah Yang bermasalah Cara berpikirnya sampean Bukan saya yang bermasalah Ya aku sih percaya Soalnya kan kontennya mas Itu kan Kayak Dimana-mana itu ada Bukan satu dua Gak Banyak Seribu lima ratus Orang telpon saya Mbak Ong seu lima ratus Ini Yang satu Semang kelam Biar aku Apa yang remu Di viral No KB Ong satus Sanru ngepeki Sanru ngepusi Apa yang tutup Cekal polisi Cekal Mbak Juli Gitu loh Mbak Juli Jadi sampean Betulkan dulu Mindsetnya Keluarkan rasa takutnya Benak sampean Kalau perlu Gak usah ngebreak Hadapi Hongkong ya begini Welcome to Hongkong Nek Hongkong ada Dadi tahu Dadi tempe Nyemek-nyemek Saat karepedewi Kalau masalah Gini loh Kalau masalah Majikan rewel Itu dimana aja Majikan rewel Itu udah biasa Ngehadapin Kalau masalah rewel Itu udah biasa Ngehadapin Apa yang dikerjakan kita Selalu serba salah Itu udah biasa Nah ngapain Ngehadapin Sekarang pertanyaan Yang Yang jadi masalah Itu kan Kayak dia itu Ngasih Uang belanja Itu selalunya Kurang Misalkan kayak Seratus itu ya Masih seratus itu kan Buat sayur Buat sup Buat Apa itu namanya Buah Makan siang Makan malam Kita sedangkan Di satu rumah itu Lima orang Terus belum lagi Buahnya Belum lagi makan Siangnya Buat besok Dibawa bekal Ya seratus itu kurang Tapi selalu di komplain Terus katanya Ini bukan masakan Hongkong Ini gak enak Ini kurang Tapi abis terus Kurang terus Nah sedangkan aku udah ngomong Berkali-kali Kurang itu Itu tidak termasuk bumbu Sama saus yang lain loh Segitu tuh Sarapan pagi juga Kalau misalnya dia cuman Ngasih kurang Ya belikan Seadanya saja Gak tau masakannya Jadi macam apa Ya gak usah Sampai slow aja Sudah Tapi aku tuh Paling gak suka Dia tuh Komplain terus Misalkan Ini parang Ini gak enak Masakannya Ini paling murah Aku bilang Barang versi Orang doyan Jadi ini sampean Jadi ini sampean Jeningnya majikan Cerewet Itu biasa Ya sudah Biasa Aku yang tombo Terus loh mas Loh ya Jangan tombo Aku ngomong Berkali-kali Sama dia Kurang duitnya kurang Belanja Diri gue Belanja Aku seng masak Aku ngomong Aku rapat dulu Aku selalu rapat dulu Pembantu biannya Tidakai duit semuanya Cukup Malah duit Itu pembantu bian Urusanmu Pembantu bian Ini pembantunya aku Oh jadi padak Nah makanya kan Aku tukarnya cuman disitu Iya gak apa-apa Tiap kali makan tukar Tiap kali makan tukar Kan tukaran Yang penting Kan sampean gak dikeluarin Karena memang karakternya Seneng-seneng Kerjaannya Seneng-seneng Ngejak tukaran Ya dijak tukaran Dan sampean harus terbiasa Dengan tukaran tersebut Nanti lama-lama Dee ya pegel Ditukari Jadi kayak satu Enggak pegel Tujuh bulan Tukar terus Sampai sekarang Ya berarti Berarti sampean Sampai nyerah Nek dee gak gelem Kan Gelem gak gelem Sampean pasti dulih Tapi nyatanya Sampean tetep Nanggunu Kan berarti Dee aslinya Yang nggunu Sampean nae Singkepingin lungo Berarti kan Sampean sing kalah Bener gak Dia kalau ngomong tuh Aku tuh sebenernya Gak butuh pembantu Aku tuh bisa ngerjain sendiri Cuma jaga anak Satu aja Terus dia bilang Akunya tuh gak punya skill Jaga anak Yaudah Kata gue gitu kan Terus kamu Terserah kamu Maunya gimana Aku bilang gitu Terus dia bilang Aku gak nyuruh kamu Keluar sekarang juga loh Dia bilang gitu Pokoknya aku gak nyuruh Pokoknya aku gak nyuruh kamu Keluar Tapi intinya tuh Dia tuh sudah ngomong Aku tuh gak butuh pembantu Ya sampe Sampe nancin digaik Kena mental Nenek aku Dia gak nyuruh keluar Ya sudah Aku masak tambah Tak gaisak karepku Resik-resik Tak gaisak karepku Masa bodoh Ngerti gak sampean Sampean yang kalah Iya aku yang kalah Selama dia Tidak mengeluarkan sampean Itu artinya Dia butuh Bullshit ngomong Kalau dia ngomong Iya tapi dia marah Sekali-kali dia ngomong Aku gak butuh pembantu Nanti aku pulangin Kamu ke Ejen Bullshit Bullshit Kalau kamu ngomong Kana nungu Bosone Kemtaiseng Kaka nomong Gak seneng Yauleh no Nek duit muake Alah kue kere Gak nge duit Ngomong Kasih yang nyelekit Sekalian Biar dia marah Biar langsung Ngeluarin hari itu Sampai nolai Satu kali gaji Kudu pinter Kudu licik Majikan licik Dilicik Gerti Pokcoy terus Kuduan Nek sampe nanti Nek sampe nge Nek sampe mangel Timbangannya dimpet Timbangannya sampe mangel Ayo Orang nik Kalau masak doang Itu kena komplain Ya aku ngomong Kamu ngasih uang aku Cuma seratus Gak cukup Itu aja pake uangku Tak duduk Kira si Teyak Ini ada resi Seket atau tolong pulau Itu kok Iwak siji Ya Sampai steam Karo jahe Sampai jahe Oh Sampai ngepuk duit 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 Satus yang cukup Satus apa Wiss Pangan masak Ya aku Jauh kake ngomong Panganan aku Ngepuk duit Sampai ngepuk duit Satus Oleh apa Menangka Pocokin terus iya mungkin kita tukuk ke gedang yang rego 10 dolar kan jari ini itu berang murah jari ini tukuk ke telur jari ngomongnya telur aku gak makan telur tapi nih jobo makan telur aku gak makan kaki ayam nih jobo makan kaki ayam wah udah serius gini loh mbak sekali lagi sekali lagi orang usah mikirnya di enak satu sebelumnya di gak seneng di buah ya jarno di di yang penting orang ngetoknya duitnya sampeyan kok urepnya sampe kok rawat kan lho mbak iya juga aku soalnya mau deneneng ngomel terus jadi kan daripada misalkan deneneng ngomel yawes lah kalau aku tak tahu iya tetapnya ngomel gak sampe bener ngomel salah ngomel lagi jeng aja ngelorong hati awal di dengan ngomelan di iya aku yawes ngomong karo agen si agennya ngomong tak ngomong karo majikan mu jadi kok oke tapi ngomong terus ngomong berdurung aku gak ditokno kok aku gak ditokno ya tak jarno aku yang majikan aku tak lokno you fucking liar you fucking tak ngomong fucking liar lu aku digituin tak bales ganti oke now i am no work tak ngomong i go out because you angry orang fucking lonely enggak ngomong wedok soalnya bayar ngomong wedok ngomong ngamuk-ngamuk lagi men mungkin iya iya maksudnya aku sabar ngomong-ngamuk terus lu enggak maksud aku kan itu pas aku sampe kan akhirnya tapi dia ngomong jarno dikak seharusnya beranjak gak cukup gelam makan gak gelam yowes bukannya gak seneng kan dia lecau rekaman oke ya aku ngomong saya sering ngomong tapi ini gak tak rekam tapi dia tetap sabar ngamuk iya kadang api soalnya karena aku ngomong oke oke sekarang beresin barangku ya kok api meneh leah aja ngono sampe naisi gak kebiasa iya aku aku paling seneng misalkan kayak gitu misalkan jadi kan tiap kali masak aku hatinya itu deg-degan terus bah kamu dikomplen pora kamu ngomong kurang pora kamu ngomong sekarang sekarang tak tanyain sekarang tak tanyain yang membunang ejen itu sampai itu yang daftar PT itu sampai itu yang interview sama majikan itu sampai dewi itu iya ini sampai dewi yang menentukan KB yang gelap itu sampai terus itu sampai mengkri berarti yang kalah sampai itu hongkong itu sampai perfik kamu mau dicacat wistala sampai tapi mau mau dicacat karena kita dianggap rendah sama mereka makanya tunjukkan kalau sampai tidak rendah tunjukkannya dengan apa tidak mereka cekup yang budak iya bodo amat wist daripada sampai mikir kaduan di ronong di telantan wist nanggun wai tapi sampai mikir males wist break jangan pernah pikiran kembali nah wist melaku melaku setahun minimalnya nah saya ini pitung ulan tahanin lima ulan setahun nunggu visa di hongkong atau nunggu visa di makau cari majikan yang baru bisa masuk lagi ke hongkong gitu iya bisa pokoknya usahakan lebih dari setahun oh ben kunci-kunci aneh gak sing yang PT Indonesia ben gak ruwet oh jadi ya ya misalkan kalau dari sini ke makau terus kerja di makau masuk lagi ke hongkong bisa bisa tapi kalau sammen kerja lagi di hongkong sammen pulang Indonesia dulu gak maksudnya cari agent lain di hongkong tapi keluarnya gak ke Indonesia keluar dulu ke makau nunggu visa di makau terus balik lagi ke hongkong gitu loh maksudnya ngerti gak iya kan pikirnya aku tuh kan kan sekarang tuh kan harus misalkan kalau nge-break tuh kan pulang ke Indonesia ya kan harus kan nah terus kan pikirku tuh aku tuh mau kerja ke makau dulu nanti kalau udah ke makau masuk lagi hongkong gitu loh ya ngapain pulang ke Indonesia ngentek no duwe langsung ke makau iya iya itu dia kalau bisa finish kan majikan sampein itu masih model apa yang kok panggah kayak ngunum modelnya iya tetap karakternya kayak gitu iya sampein biasa kalau orang yang ngomel ngarepede tinggal ngale tinggal nyapu tinggal lopo lah tinggal dan menggara penggawian liane lah tambah resi ono lape mejo sembarang kali dia ngomel-ngomel tetep lapono saya saya lakyo pegel ngomel pegel loh sampein ngomel terus pegel loh tapi dia itu ngomel itu satu hari makan aja ngomel sama anaknya sama suaminya nyawang sampein itu pingin ngomel mbak orang aku yang ngomong sampein ketmangan nyente-nyente ngomel-ngomel gak alon belas keri-keri keri-keri kita alon keri-keri kita alon soalnya hanya orangnya kayak gendeng aku timbang remuk diw tak pikir ketmangan ngegas terus bener gak karena memang pada dasarnya sampein orangnya sampein diw gak iso gak iso ngepas ngaro-karpe wong bener lho dari dari ngomong aku bener-bener aku ngomong aku ngaro-karpe diw ngomong rohocos dari aku ngomong 44 menit di menit yang di menit yang ke 40 saya sudah mulai menurunkan gaya cara berbicara saya karena gak iso ngomong karo sampein logikanya gak nyambung gitu loh karpe sampein dewi makanya aku mengurangi volume sekarang emang kan buan naik tak terus-terus aku yang remuk gendeng ngeladini soak yang salah duduk majikan yang salah sampein dewi lu ya lu aku mikir ngomong ketemu klune oh orang ini kayak gini karakternya ya wes aku kudupi ya wes kan ini lu kalem ngomong pimbangannya mau tapi setidaknya biar sampein tau gitu biar juga necejen juga tau yang nanti si tak upload sampein liat komen kabeh pasti mbele aku kalau nanti tak upload sampein rungok dan sampe moco komen kau lak kabeh mbele aku ya wes orang apa-apa aku orang 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 ini jadi aku enggak lor hati iya enggak mas sandro telepon ini karena mau keitian bukan bukan kau mbak mbak dikandani ngumayel kak ngunuh komen sampein telok mo orang harap telok berarti orang harap telok komen maksud aku berarti sampein orang harap telok komen berarti sampein itu manusia anti kritik anti kritik dan yang paling benar jadinya begitu merasa paling benar iya orang dikritik gak gelap iya bukan begitu mas maksudnya kan ada seseorang suka dikritik karena mereka itu memang suka kalau dikritik berarti tahu kesalahannya gitu iya kan kalau saya juga suka dikritik tapi itu belum siap untuk sekarang ini soalnya kan emosi saya itu belum stabil iya kan sampein sakkar pede saya suka dikritik misalkan kamu loh misalkan kayak gini banyak temen saya juga misalkan yang dari dulu lama saya juga suka kritik misalkan gitu ya suka suka aja cuman kan kalau sekarang ini posisinya saya itu kan memang lagi bingung lagi galau lagi sampein aja ngomong sampein saya ini ngomong terus sampein ngomong cuman aku cuman aku ngene tapi cuman tapi gak mengakui jadi mending orang usah ngomong saya gak aku seneng lo dikritik tapi berarti ngomong tapi artinya gak seneng dikritik cuman berarti gak kena gak kena dikritik jadi kalimat cuma tapi itu menegasikan 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 negasi itu melawan kata yang sebelumnya sama belajar bahasa Indonesia kan berarti aku aku seneng dikritik tapi itu sebenarnya kalimatnya tapi tidak untuk saat ini kan terus tapi enggak kalimatnya sama aja yowes sojung ritik aku ngunu loh kalimatnya cuman karena sameng gak mau mengakuinya ngomongnya tapi kata tapi kata cuman itu kata yang tidak mengakui gitu loh sameng gak 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 gelem diara ini gak gelem sameng aku yang ini sakarapku itu baru bener ngun sakarapku dewe orang-orang yang seperti itu kalau masuk ke hongkong mental saya pastikan mental pasti bingung ending-endingnya OS ending-endingnya paper kayak gitu ending-endingnya kapur masih mending balik Indonesia proses menek taiwan ya sudah gak gampang daripada paperan gitu loh maksudnya aku gak gampang hadapi hongkong hanya orang-orang yang berhati lapang yang mampu bersabar dan bisa mengkoreksi dirinya sendiri orang-orang kok pada tertarik ke hongkong kan aku penasaran gitu loh katanya gajinya gede daripada taiwan terus katanya enak terus undang-undangnya disini enak katanya kalau misalkan kita gak suka bisa ganti majikan kapan aja penasaran ditertarik biasanya kan kalau kita wih selain ditelakoni emang iya kita gak suka majikan kita bisa keluar majikan gak suka kita kita dikeluarin enak tapi giliran saya mau keluar dari majikan ini kan ya berarti masalahnya bukan orang-orang aslinya masalah sepele bukan bukan kata orang tapi kan karena sampein sendiri iya dan sekarang iya orang buktinya sampein juga gak diantaran-anterin ke majikan gak disuruh-suruh pagi gak disuruh beres-beresin suruh keluar iya kan sampe detik enggak tapi ngomong terus iya ngomong terus tapi kan ngomong lene sampein packing-packing dan ngomong tapi kalau misalkan dia ngomong kayak gitu tapi aku gak punya bukti terus aku udah packing-packing aku keluar malah aku yang suruh bayar iya soalnya kan dia udah terbiasa ngomongnya kayak gitu iya jangan keluar kalau dia memang suruh keluar telepon polisi jadi saksi bahwa sampein disuruh keluar kalau dia cuma ngomong misalkan aku gak butuh membantu misalkan antarin ke EJ kalau sampein sudah disuruh keluar dan dia marah-marah ya kan disuruh keluar dan dia marah-marah disuruh keluar hari itu juga suruh nyiapin semuanya nah sampein telepon polisi polisi jadikan saksi atau sampein rekam setelah sampein rekam baru keluar jangan sampein terus keluar aja gak punya bukti hatinya kalau sampein keluar aja gak punya bukti bahwa dia mengusir sampean sampein kabur makanya aku dupin masalahnya kalau dia ada di rumah semua aku gak boleh pegang hp aku kan dikasih hp jadul yang nokia gak ada kameranya itu itu khusus untuk sehari-hari dipakai ya gak apa-apa kalau sampein memang gak boleh pegang ya gimana caranya kalau sampein sudah packing-packing semuanya oke hari ini teman-teman saya sudah diusir sama majikan saya kameranya madep kesampein jangan kemadep majikan oke saya akan telepon polisi dulu sebagai kesaksian bahwa saya diusir telepon polisi polisi dateng ngapain dateng kesini majikanku ngusir kamu jadi saksinya tanyain majikan saya ya saya ngusir nah polisi jadi saksi sampein catet nomor yang sebelah kanan oke kejadian tanggal sekian hari sekian jam sekian ada officer polisi dengan nomor dipundaknya sekian sekian yang menjadi saksi saya keluar dari majikan telepon sampein ke kantor polisi 99 kan ada jamnya waktunya nah itu diceritakan sebagai kronologis supaya sampein tidak dianggap kabur semuanya semuanya enak triki semuanya enak caranya ya benar tidak digobloki cuman satu hal wes sampein tetap diwong yang suka ngayal dan karepedewi ya selamat menikmati selamat menikmati kehidupan yang sampein rasakan saat ini karena justru apa yang kita rasakan saat ini adalah kengeyalan kengeyalan di masa lalu ngayal sampein pengen budal ngayal pengen rurasan hongkong kan akhirnya saya kebukti iya kan iya 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 tapi karma nih karena karma diw karena mau ngeyal akhirnya oleh majikan ya foto-foto ngeyal kalau sampein bisa sadar tidak ada di dunia ini setiap apa yang kita lakukan itu tidak terbalaskan tidak ada semua pasti akan dibalas tinggal kadang-kadang kita lupa atas perbuatan kita di masa lalu yang kita hanya ingat adalah yang orang perlakukan kepada kita kalau disuruh nginget-nginget pernah kita memperlakukan orang lain seperti apa wis jelas lali iya bener iku jenengnya menung soalnya kadang aku juga berpikir kayak gini majikan ini kan rewelnya itu sama kayak aku misalkan ya apa ini cerminan aku gitu sama-sama maksudnya kadang aku juga kayak gitu terus aku juga rewel sama suami dia juga rewel sama suaminya gitu kayak ternyata itu kalau misalkan suaminya dimarahin terus itu kayak enak melihatnya maksudnya kasihan suaminya dimarahin terus ya aku juga sama suka marahin suaminya aku misalkan kayak gitu nah ya sudah karena sampein sudah melihat dunia itu lebar dan mengkoreksi diri sendiri sampein bisa enak tapi selalu sampein anggap salah wong liyo wong jobo ya kan tanpa sampein melihat diri sampein sendiri ya rasakan rasakanlah rasakan jangan jangan sampein tak ceritani aku dikandani ibu ku mesti ngeyel mesti bandel gak gelem nurut terus ibu ku ngomong dikandani kue besok kak enggak 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 bilang kue bakal kene apa kene apa enggak dikandani kue besok diarek ngeyel bandel terus iki aku karo bojuku bojuku mesti aku kue besok ngeyel terus akhirnya jadi nek bojuku anggil tak tutorial anggil tak kandani anggil tak ceritani tak sampekan gak masuk logikanya de terus aku mangkel aku ddl ibu ku bian tau ngomong bayang ibu ku ngomong itu saya waktu SD SMP SMA iki ingetnya sekarang ya baru kene leo aku terus nyadar ya sudah oh ya wes aku kucung bayar karma ibu ku bian mari harus berhenti karmanya di saya jangan saya ikut marah-marah ke istri saya lagi biar karmanya berhenti di saya kalau sudah berhenti di saya saya sudah sadar maka menjalani hidupnya kan enak bukan gak terimu kan kayak gitu saman pikirkan 57 menit baru saman bisa ngomong apa aku kena karmaku ya tadi 40 menit saya sudah menurunkan tensi saya berbicara 57 menit saman sudah mulai menyadari atas diri saman sendiri ada step-stepnya ngomong sama orang itu memang ada step-stepnya dan buktinya ngomong sampe hampir 1 jam gak kerasa lu gak bukan saman gak kerasa nanti aku jadi wong gak pele wong saman ngomong sampe pintar menilai orang ya maksudnya cuma lewat suara aja pun bisa tau ya lu aku ini dukun kok dongongi mbak dukun cabut dukun apa lu gak gini lu orang itu mau ngomong orang itu mau ngomong pasti yang diomongkan itu apa yang ada di dalam pikirannya sebenarnya kalau kita mendengar omongan orang maka kita belajar membaca pikirannya orang iya makanya kita mendengar itu membaca pikiran jadi di tako ipi caranya mau coba pikiran rungok nanti dia ngomong gampang dengan kita dengan kita banyak mendengar kita bisa dapat pengetahuan kita bisa mengerti dan kita bisa dapat uang iya ngomong lomba tapi ini gak gilem rungok no koyok sampean yoi kumang ngoleh sumpah mumet malese wat di karena gak gilem rungok nombong yang pingin sampe ngomong no yoi mukar pe sampe andewi tadi ini ngomong mbak iya 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 tak aku iya mis mis paham mis ngerti paham paham mis kesalah kuyuan sudah tahu nanti apa yang mau dilakukan sebenarnya apa yang mau dilakukan aku sudah terlanjur tetap maksudnya punya keputusan pengen ke makau oke siap siap oke nanti kita kasih tahu informasinya maksudnya kan sudah kita kasih tahu informasinya oke ya oke makasih yoi sehat selalu terima kasih bye 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 satu jam teman-teman jadi kenapa bisa panjang dan lama ya begitulah kalau kita berbicara dengan seseorang yang punya keinginan dan maksud dan kita disuruh untuk mengikuti keinginan dan harapannya tapi pada kenyataan hidup itu tidak sesuai jadinya seperti itu stay tune my youtube channel and see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati